Alhamdulillah baik Dilan kali ini kebetulan saya temannya Dilan Eh maksudnya gini Temannya Dilan di rumah kakeknya Jadi saya kakeknya kebetulan Kenapa nih om tertarik untuk ngambil film Dilan kali ini Gak apa-apa ya Kalau yang mana aja oke Film Dilan juga bagus Apalagi kita tau kan Dilan yang pertama itu Penontonnya luar biasa banyak Dan Alhamdulillah aku ditawarin ini Aku sih senang aja bersyukur juga Walaupun jadi kakeknya Emang mau jadi apa lagi kan Iya Pak om sendiri ngikutin gak sih Dilan dari Novelnya mungkin dari awal Atau filmnya Melihatnya gimana om cerita Aduh Yang jelas sih sering dengar aja Tapi saya Belum mengikutin Berikutin Oke Om sudah bereksi cukup lama ya om di dunia Apa Hiburan Ya Kalau saya sih mengalir aja Mengalir aja Jadi proses awalnya dulu kan Kuliah di KJ Kebetulan bidangnya bidang teater Habis itu saya keliling berteater Main tes dimana-mana Baru main film Jadi sampai hari ini Alhamdulillah Ya masih juga dipanggil ya bersyukur aja Jadi itu awal perjalanan karir om itu dimulai dari kuliah di KJ Ya justru kuliah dulu Baru pementasan teater Kalau boleh dibilang teater itu agak lumayan panjang Karena aku mentas di seluruh Indonesia, Malaysia, Singapur, Filipin, Amerika Itu berteater dulu Jadi baru main film Di teater kan kita sebenarnya Ya namanya kerja kolektif Jadi peran apa aja sih Jadi aja Cuman Kita Dari grup itu ada sembilan orang Nah itu bisa mencapai Mencakup peran-peran apa aja gitu Karena kadang-kadang kan Naskah bisa 15 toko Bisa Double peran Triple peran Ya kayak gitu-gitu Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Kalau teater itu pengabdian Ya pengabdian dalam pengertian gini Itu kan aku suka Aku senang berteater Dan zaman dulu gak ada yang komersil Gak ada Kita berkesinian aja Jadi kalau kita berangkat kemanapun Singkat ceritanya Sudah 6 bulan kamu keliling Di Malaysia misalnya Pulang-pulang gak punya ongkos Itu singkat ceritanya itu Jadi Real pengabdian Tidak memikirkan uang Hanya berkesiniantok Itu yang saya alami Berarti kalau luar negeri itu dibayar Sama Sama pihak Tepat Atau dari kita sendiri nih Akomodasi Oh enggak Kita kan gini Akomodasi ditanggung oleh Misalnya gini Kita dipanggil oleh Malaysia Ada Universiti Malaysia Ada ITM Ada Universitas Kebangsaan Nanti ini akan berkembang Kita mulai misalnya dari Universiti Malaysia Yang lain minta Jadi Sambil anu aja Sambil traveling aja Akhirnya kita melalui itu Misalnya yang di Malaysia itu 6 bulan dulu 6 bulan baru pulang Kalau yang di Amerika itu Kebetulan Pertukaran kesinian dari Amerika Dengan Indonesia Kias ya Jadi kita Berangkat di 5 kota besar Kalau enggak salah Itu Ya mulai dari Honolulu Honolulu Wisconsin Santa Cruz Columbus Ohio Ya kayak gitu Berapa lama itu di Amerika itu? Amerika itu mungkin Enggak sampai sebulan Enggak sampai sebulan Pementasannya Sebelum kita ke Amerika Kita pernah mentas dulu Sumur tanpa dasar Arifin Sinur punya Ini dengan Arifin Sinur Nah waktu Ada rencana untuk berangkat ke Amerika Ada bahasa Inggrisnya Bottomless well Jadi kita Apa namanya Ditatar Aktor-aktornya Supaya slang Amerikanya bagus Supaya pementasannya juga Orang gak terganggu Misalnya di Amerika itu Jadi kita Satu-satu Ditatar untuk Dialeknya Supaya pas Baru kita berangkat Jadi ada bahasa Inggris Enggak Kita fun aja Karena Udah Senang aja gitu ya Berkesin Ini kan dari Jaman dulu kita muda Jadi ya senang aja Ingat dong Ingat dong Kugapai Cintamu Yaitu novel dari Asharisirgar Nah itu Suting jadi Jogja Tahun 77 awal Januari Bayarannya Bayarannya yang jelas Sebagai orang teater yang dulu gak punya uang Ya lumayan Alhamdulillah lebih dari itu Sampai Ngasih-ngasih orang sih Karena kaget Uangnya banyak Karena biasanya gak punya uang kan gitu Berapa dijit dong? Dua dijit aja Oh ya Dua dijit aja Mungkin ada Mau dapat peran di suatu film Jaman dulu gak ada kes Gak ada Jadi Masing-masing mungkin ya Kayak astradanya Siapa yang cocok Jadi toko mahasiswa Misalnya gitu Kita di kontek Belum Artinya saya gak pernah mengalamin Casting-casting itu Gak pernah Itu baru-baru aja Dengan berjalannya waktu sih Saya kira Gak terlalu Gimana-gimana ya Karena kita juga Kayak aku Gak ngonya juga Jadi aku Misalnya Film gak ada Aku berteater lagi Gitu Jadi saya Dosen saya pernah bilang Salah satu Bahwa kekuatan kita itu Adanya di teater Jadi kalau kamu lagi Gak main film Ya kenapa gak kembali Ke rumahnya Untuk berlatian lagi Segala macamnya Berarti Oh sih Aku gak pernah Capek buat Kerja ya Bisa dibilang Karena aku Menganggap itu Hobi dan Senang Jadi gak menganggap itu Pekerjaan yang berat Gitu Jadi ya Alhamdulillah Dijalanin aja Gitu Nah itu dia Karena gak ngoye Jadi saya Apa adanya aja Berjalan aja Biasa Gitu ya Syukur-syukur Ada peran Ada ini Kerjaan Jalan Kalau gak ada Ya itu tadi Karena orang kesenian Gak perlu Terlalu takut Untuk hal-hal begitu Gini Kan aku melalui Dunia teater Yang tadinya itu Gak mengenal Komersial ya Gak ada Sama sekali itu Pikiran kesitu Nah begitu Di dunia film Yang seharusnya Udah harus komersial Tapi kalau misalnya Itu juga gak bisa Tercapai No problem Jadi aku gak membuat Susah itu Gak mau Enggak sama sekali Gak ada Yang penting gini Kita bekerja Dan sesuai Dan kita bekerja Dengan benar Disiplin Itu harus Karena disiplin Bukan untuk orang lain Orang mau telat Dua jam Tiga jam Empat jam Terserah Aku on time Orang mau Orang mau Belum datang Aku udah nyampe Karena aku Prinsipnya Disiplin itu Buat diri saya sendiri Saya membiasakan diri saya Untuk selalu On time Kalau bekerja Jangan mengecewakan Orang lain Nah itu terserah Mereka misalnya Menilai itu baik Atau gak Terserah Yang penting Aku seperti itu Gitu Jadi Semaksimal mungkin Tidak menyusahkan Produksi Semaksimal mungkin Bisa dibilang Sangat berjalan Mulus ya Om Dari bekas Mungkin Om merasakan Om Mungkin dimarahi Dua Atau sama Enggak Dan saya gak Suka dimarahin Kalau dia marah Aku marah Karena aku merasa Salah Salah saya Apa Bisanya gitu Tapi Biasanya sih Enggak Enggak ada Yang Tipikal Jaman dulu Yang suka Marah-marah Suradara Harus Supaya kelihatan Bisa ini gitu Tapi itu Udah gak ada lagi Sekarang Semua Kompanion Kerjasama Itu bagus Kerjasama Di antara Pemain Suradara Dan itu juga Ada pelajarannya Di dalam Di universiti Gitu Bahwa Gimana caranya Hubungan Antara Suradara Dengan pemain Itu harus dijaga Mungkin Sukanya Selama Berkar Industri Ini Apa Apa Ya Kalau suka Sudah pasti suka Malah Jarang Enggak Sukanya Saya menurut Cuman Ya itu Kan Tingkat-tingkat Pekerjaan Kita Kadang-kadang Karena Kerja kolektif Harus Bekerja sama Dengan Semua orang Nah Dukanya Kalau kita Ketemu Tim Yang kurang Asik Kurang Memberikan support Masing-masing Misalnya gini Harusnya Kalau kita Kerjasama Saling memberi Mau memberi Dengan Skill Waktu Terutama Waktu Kalau misalnya Ada yang Calling jam 8 Datangnya jam 12 Itu kan Sangat-sangat Tidak Nyaman Untuk bekerja Kayak gitu-gitulah Itu aja sih Oh pikiran itu Sudah Selalu ada Cuman ya Kadang-kadang Kita gak boleh bilang Aku tidak mau lagi Aku pensiun Gak bisa Karena apa Selalu ada aja Gitu Ada aja begitu Seru ya Kangen ya Misalnya gitu Ada gitunya Ada gitunya Tapi Sebaiknya segini Kalau sepanjang kita Ini namanya Orang berkesinian Kalau orang Yang di kantor Mungkin Umur 60 Pensiun Atau 55 Pensiun Nah umur kita Ini kan Ya kayak sekarang Masih tokohnya Masih membutuhkan Tokoh kakek Yang tua Ya itu Akhirnya kita Kebahagiaan lagi Bekerjaannya Om mungkin Mungkin ada gak sih Peran Yang Om pengen banget Cuma Kesampean Sampai umur Sekarang Enggak lah Apa aja Kalau sekarang Yang penting Kalau aku baca Aku suka Aku jalanin Tapi gak harus Aku pengen Jadi orang Gila Enggak Saya gak Pengen Justru itu capek Itu capek Menguras Energi Lebih banyak Kalau peran-peran Yang seperti itu Nah untuk Seumur kita Itu Udah Enggak Pas Karena Menguras Energi yang Banyak Kita Maunya yang Santai Yang Yang Ya Gitulah Oh udah gak Justru teater itu Lama dilupakan Karena Teater itu Lebih banyak Mengendalkan fisik Jadi kalau fisik itu Udah sampai Kayak gini Ya Sudah gak bisa lah Vokal harus prima Fisik harus prima Dan segala macem Karena dia kan Perbal Di atas panggung Gerakannya harus Lebar Dan segala macem Udah gak Udah gak Aku jarang Di rumah Aku suka Olahraga Aku suka Golof Aku sudah Jadi aku Hiburannya itu Golof Dan sekarang Di umur Sekarang ini Tiba-tiba Pengen naik motor Dan sudah Sudah naik motor Jangan yang Gede Udah coba Gede Tapi Kayaknya Bukan Tipe Kalau untuk Umur kita Jadi yang Metik aja Jalan-jalan Sekarang tuh Adek-adek Kelasnya IKJ Kita sudah Turing Berapa Empat kali Lima kali Padahal Motornya baru Dua bulan Turing kemana Barusan ini Minggu lalu Dari Garut Sebelumnya Jatiluhur Habis itu Sebelumnya lagi Di Oh Gunung Padang Gunung Padang Gunung Padang Cianjur Jadi gitu Apa yang Ngerasain Kalau Bermotor Kesenangan Apa sih Orang Ngerasain Ya Jujur aja Saya SMA Naik motor Baru ini Naik motor Lagi Ya Sebelum mereka Datang Nyamperin Saya Saya bilang Jangan dulu Saya latihan dulu Latihan Tiga kali Empat kali Baru pergi Naik motor Berarti kalau Turing Itu sendiri-sendiri Om motornya Iya lah Masa-masa Koncengannya Sendiri-sendiri Iya Itu berapa lama Itu perjalanan Kalau kayak Garut Tiga jam Ya paling Ngopi Sebentar Gitu Tiga jam Enggak Itu Itu dilarang Habis Saya gak boleh Naik motor Dari dulu Saya bikin Naik motor Istri saya gak boleh Tapi diam-diam Saya beli Jadi dia gak tau Dia gak tau Sampai akhirnya Aku bilang Aku Beli motor Dimana Ada di garasi Baru kelihatan Gitu Ya abis mau bilang apa Kalian udah telanjur Yang penting Yang penting Ijin belakangan Yang penting beli dulu Gitu Kan gak bilang Turingnya pergi dulu aja Baru cerita Saya sudah kesini Saya sudah kesini Sudah Gitu Mau bilang apa Enggak Istri saya orangnya Yang Yang pemarah Gitu Enggak Cuman Sebenarnya Karena Khawatir Soal Anu aja Apa Kelakaan Kepapa Bandele ya Ya Itu Ini kita Mau ke Dieng Ini lagi ribut Di HP Untuk Urusan ke Dieng Besok hari tanggal 29 Besok Ngumpul dulu Di Di apa namanya Di Sentul Ada Sikit Hardadi Matias Mucus Herdin Hidayat Rahman Yaakob Ini yang kita pergi kemarin Itu yang muter-muter itu Wah Kan itu ada di kelasnya semua Kalau besok 29 Di Di apa namanya Sentul Untuk Membahas Itu soal Keurangkatan Nah Rencana Kalau untuk yang Kedieng itu Februari Februari Tapi saya harapkan Akhir bulan Karena Kerjaan selesai dulu Gimana nih Om Jagas Kamina Buat Motoran besoknya Enggak Ada Aku sih Sekali-sekali Jalan pagi Kalau rutinnya Aku Golop Golop pun Sudah berolahraga juga Karena Badan gak Diam aja Gitu kan Bergerak Yang penting Bergerak Saya selalu bilang Sama anak-anak itu Kita yang penting Bergerak Jangan Diam aja Kalau Kediam aja Itu kaki kita Bisa makin Melemah Makin Melemah Dan lama-lama Semakin Malas Dan Jadi Gak sehat Jangan 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 Mudah-mudahan Alhamdulillah Enggak Enggak Oh ada Ada Karena Jalan yang kita lewatin Kan gak selalu mulus Apalagi kayak kemarin Balik dari Garut itu Kita kebetulan Lewat jalan yang Gak Apa namanya Bukit-bukit Baliknya itu Ada tiga banjir Yang kita harus Lewatin Ya untungnya gak ada apa Amin Amin Iya sorry Jadi Panjangan ngobrol